Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banyaknya praktek mesum bergedok rumah indekos, petugas Satpol PP Bojonegoro, Jawa Timur menggelar razia. Dalam razia pada malam hari, petugas menemukan sepasang kekasih bukan suami istri tengah perduaan di dalam kamar. Saat menyisir satu persatu kamar, petugas Satpol PP mendapati pasangan kekasih berduaan di dalam kamar kos di desa Campurjo, kecamatan kota Bojonegoro. Setelah diperiksa, pasangan tersebut tidak bisa menunjukkan identitas sebagai suami istri. Selanjutnya, pasangan kekasih ini digelandang petugas ke kantor Satpol PP Pemkap Bojonegoro guna dilakukan pendataan. Pasangan di luar nikah tersebut dianggap melanggar perda tentang keamanan dan ketertiban umum. Kita mengisir tempat-tempat yang kita anggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Terbukti ini tadi kita menemukan satu pasangan yang bukan suami istri ada di dalam satu kamar. Guna memberikan efek jerah, pasangan ini pun diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya dan memanggil keluarga kedua belah pihak. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews, melaporkan.